Pedagang beras di Kabupaten Bintan masih menerapkan harga normal pas Kabadan Pangan Nasional atau Bapak Nas RI mengeluarkan surat edaran baru untuk harga beras di seluruh Indonesia. Seperti yang terpantau di salah satu sualayan di Barek Motor Kijang Kabupaten Bintan, sualayan saat ini masih menjual beras dengan harga normal. Pemilik sualayan, Ciku mengaku, meski Bapak Nas RI telah menaikkan harga beras per 1 Juni, namun dirinya belum bisa menaikkan harga beras lantaran belum menerima surat edaran tersebut dari Disperindak Bintan. Ciku menambahkan, saat ini stok sembako yang kosong di sualayannya, yakni minyak goreng. Kosongan itu sudah terjadi sejak 3 minggu belakangan, sehingga mengakibatkan harga minyak goreng naik. Harga beras masih stabil, tidak ada kenaikan, masih aman di pasaran ini, barang stok pun masih aman juga. Itu belum ada kami terima infonya, baik secara lisan maupun secara tertulis belum ada dari pihak sualayan menerima info seperti ini. Diketahui pemerintah resmi menaikkan harga ecaran beras medium dan premium per 1 Juni 2024. Kenaikan itu ditekan dalam surat Kepala Badan Pangan Nasional atau BAPANAS tertanggal 31 Mei 2024. Dari Bintan, Zufrianto Ainyus memberitakan.